Puas persunting Syahrini Reino Barak beberkan kelakuan istrinya di dalam kamar yang paling terasa Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sudah tiga tahun rumah tangga Syahrini dan Reino Barak terjalin Meski di awal pernikahan keduanya banyak gunjingan lantaran Syahrini yang dituding merebut kekasih temannya Luna Maya Kendati begitu keduanya tak memperdulikan gunjingan orang lain hingga fokus pada hubungannya dan terlihat sangat harmonis Tak hanya itu rupanya Reino Barak pun pernah membeberkan jika dirinya puas mempersunting Syahrini sebagai seorang istri Hal itu diungkapkannya pada Robert Haryanto dalam tayangan Youtube Metro TV Kepuasan Reino Barak pada Syahrini rupanya karena ada perilaku Syahrini yang membuatnya terkejut yaitu istrinya tersebut senantiasa Mendekati diri pada Tuhan yang maha kuasa setiap waktunya Kalau direngkingin sih mungkin nomor satu kedekatan sama Tuhan ya ujar Reino Barak Oh iya itu yang paling terasa dari seorang Syahrini Tanya Robert Haryanto sang pembawa acara Ia paling terasa sejak awal sih sebetulnya jawab Reino Selain itu Reino Barak pun pernah membeberkan soal kebiasaan Syahrini di dalam kamar Yang membuatnya bahagia dan puas mendapatkan istri seperti pelantun maju mundur cantik itu Pada Robert Haryanto Rupanya hal itu berkaitan dengan suara merdu yang dimiliki oleh Syahrini Menurutnya setiap kali dirinya pulang kerja Reino Barak selalu mendapati Syahrini yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran Yang membuatnya meleleh sebagai seorang suami Kadang suka ada suara merdu gitu yang saya dengar Dia suka ngaji kata Reino Barak that something very good Lanjut Reino Barak Gak bisa ngelak lagi sosok ini bukti kandungan Syahrini jadi selingkuhan Reino Barak Saat masih pacaran sama Luna Maya Bilang mau nikah? Kisah Syahrini dan ayah angkatnya Lawrence masih terus diperbincangkan sampai saat ini Meski ayah angkatnya tersebut sempat dapat somasi Namun permasalahan keduanya bak teka teki Lawrence mengakui hubungannya dengan Syahrini merenggang Lantaran sang penyanyi mengabarkan ingin menikah dengan seorang pria Syahrini marah tapi saya tetap mengucapkan semoga sukses sebelum konser dimulai Dan memberikan ucapan selamat atas keberhasilannya Kata Lawrence di Instagram Setelah itu hubungan mereka dikatakan dingin Meskipun begitu keduanya masih menjalim komunikasi Akhir tahun 2018 kami saling mengirimkan harapan baik Sebenarnya itu adalah komunikasi terakhir saya dengan Syahrini ujarnya Namun pada tanggal 8 Agustus 2018 pelantun sesuatu ini Sempat curat kepada ayah angkatnya itu Papa saya menemukan seseorang dia baik tolong doakan saya Kata Lawrence mengulang pesan dari Syahrini Pernyataan ini kemudian mengundang kecurigaan warganet akan sosok yang dimaksud adalah Reino Barak Sebab seperti diketahui pengusaha berdarah Jepang itu Menjadi salah satu tamu spesial di konser Syahrini Bukan hanya itu mereka juga menyeroti tanggal curhat Syahrini kepada sang papa Dimana hubungan Reino Barak dan Luna Maya masih berlangsung dan baru berakhir pada pertengahan Agustus Saya menyudai relationship saya di bulan Agustus tanggal 16 Kata Reino Barak dalam wawancara dengan Robert Haryanto di acara Perspektif Sementara Luna Maya baru mengumumkan putus dengan Reino Barak pada September 2018 di Instagram Tak sedikit warganet yang berperasang kata baik dalam kisah Cinta Syahrini Tanggal 8 Agustus Reino Barak masih pacar Luna Keles ujar akun at Winarto 921 8 Agustus Dini bilang menemukan laki-laki baik dan akan segera menikah Luna Tono 8 Agustus masih pacaran Fik selingkuh dan aku rasa dia bilang sama papa angkatnya mau menikah Jadi jangan ganggu lagi katanya Timpahlah akun at Sexana Syahrini ternyata sempat ketakutan Reino Barak akan risih karena sifatnya Aku mendidik hatiku setiap hari Kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barak memang tak pernah lepas dari sorotan Keduanya kerap kali membagikan momen kebersamaan di media sosial masing-masing Terlihat harmonis Syahrini ternyata sempat takut Reino Barak merasa risih dan jijik Ada apa? Seperti yang diketahui Syahrini memang leka dengan kesan manja Bahkan sang penyanyi pun mengakui hal tersebut dan sempat takut Sifatnya ini menjadi bumerang sendiri bagi rumah tangganya Hal ini lantaran suaminya yang memiliki sikap cuek Namun ada kalanya tingkah manja Syahrini ini memberikannya keuntungan saat menghadapi Reino Namanya bangun rumah tangga Syahrini dan Reino Barak paham betul pasti ada naik turunnya Terlebih lagi pernikahan Syahrini dan Reino Barak yang baru menginjak 2 tahun Terbilang masih begitu muda Sebagai seorang istri Syahrini harus bisa mengimbangi sifat dan karakter suami luar dalam Itu sebabnya Syahrini yang notabene karakter aslinya manja Tak mungkin bisa selamanya bermanja Menjadi depan Reino Barak Sifat Reino Barak yang 180 derajat berbeda dengannya tak mungkin tiap hari tahan dengan karakter aslinya Mau tidak mau yakin berusaha mengontrol sifat manjana dan menggunakannya di saat-saat tepat Melansir dari tayangan kanal Youtube RCTI Infotainment Semenjak menikah Syahrini sebisa mungkin untuk mengimbangi suaminya Penyanyi berdarah Sunda ini tak ingin membuat suaminya jijik atau risik Jika harus hadapi sikap manjanya tiap hari Aku mendidik hatiku setiap hari Misalkan lagi terlalu manja Lalu suami kurang bisa Oh ya gak bisa ya Aku pokoknya harus jundon Semua kengrawat Jadi gak ada berantem Gak ada apa Ungkap Syahrini Meski begitu bukan berarti Syahrini tak menjadi dirinya sendiri Jika timingnya tepat Syahrini biasanya mengeluarkan karakter manjanya ini saat sang suami tengah emosi Jadi jika Reino Barak bicara dengan nada tinggi Syahrini membalas baliknya dengan nada manja sesuai ciri khasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!